Wadidaw, akhirnya spoiler One Piece chapter 1084 hadir ke tengah-tengah kita semua Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Kembali kita ucapkan terima kasih kepada Mr. Redon dari Arlong Park Forum atas bocoran atau spoiler yang diberikan. One Piece chapter 1084 diberi judul Usaha Pembunuhan Tenryubito. Masuk di Color Street menampilkan grup wanita One Piece yang sedang bermain di laut. Kesukaan siapa ini? Hayo ngaku. Mana nih pasukan Sanji? Masuk ke cerita, melanjutkan chapter sebelumnya di mana Raja Kobra ingin bertemu para Gorosei dan dua pengawalnya yaitu Vel dan Chaka tidak diperbolehkan ikut serta. Dan mereka diminta atau diperintahkan untuk menjaga sang putri kerajaan Arabasta, Nefertari Vivi. Kemudian Raja Kobra bertemu dengan para sesepuh dan petinggi pemerintah dunia, para Gorosei. Raja Nefertari Kobra berbicara dengan para Gorosei tentang seseorang, seorang ratu dari kerajaan Arabasta yang bernama Ratu Lili. Dikatakan jika Ratu Lili adalah salah satu dari 20 pendiri pemerintah dunia di masa lalu. Namun Ratu Lili menolak untuk menjadi seorang Tenryubito atau kaum Nagalangi. Diinformasikan jika Ratu Lili bukanlah istri Raja Kobra, ya iyalah beda tahun, bahkan ratusan tahun Leo. Istri dari Raja Kobra adalah Nefertari Titi dan Ratu Lili adalah ratu kerajaan Arabasta ketika pemerintah dunia didirikan. Yap, dia adalah salah satu pemimpin dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia. Diceritakan jika Ratu Lili menghilang setelah meninggalkan kerajaan Arabasta. Raja Kobra bertanya pada para Gorosei kemana Ratu Lili pergi. Namun mereka, para Gorosei, mengatakan jika mereka tidak tahu hal tersebut. Ratu Lili, ratu kerajaan Arabasta di masa terbentuknya pemerintah dunia. Salah satu pemimpin dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia. Dan juga satu-satunya yang menolak untuk menjadi kaum Naga Langit atau Tenryubito. Menolak untuk tinggal di Tanah Suci Marizua. Jadi bisa dikatakan, Ratu Lili adalah Nefertari Lili. Nefertari keempat yang kita ketahui saat ini setelah Nefertari Vivi, Nefertari Kobra, dan Nefertari Titi. Dan entah mengapa, nama Lili ini mengingatkanku dengan nama sebuah pulau. Pulau istimewa, pulau yang hanya dihuni para wanita. Amazon Lili, Ratu Lili, dan Amazon Lili. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Atau justru, ini sebuah hal yang sudah direncanakan Oda Sensei untuk kita semua, Leo? Bagaimana menurutmu? Dan sedikit membahas tentang Lili. Lili ini memang identik dengan sebuah bunga. Bunga Lili, yap. Sebuah bunga yang berasal dari Asia Barat dan Mediterania. Dan tahukah kalian, Asia Barat atau Asia Barat Daya adalah wilayah bagian sebelah barat menua Asia. Terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah. Sangat cocokkan dengan penggabaran kerajaan padang pasir Arabasta yang memang bergaya dan bertemakan Timur Tengah. Kemudian, Leo, bunga Lili memiliki makna tersendiri berdasarkan warnanya. Pertama, Lili putih melambangkan kesucian. Yang kedua, Lili kuning melambangkan kebahagiaan namun terkadang diartikan sebagai kepalsuan dan kebohongan. Yang ketiga, Lili merah melambangkan kemakmuran dan kekayaan yang berlimpah. Dan yang keempat, Lili orens melambangkan lambang kebencian, kesombongan dan penghinaan. Yap, keempatnya mungkin dapat menggambarkan sosok dan situasi yang terjadi pada Ratu Lili saat itu atau pada masa 800 tahun yang lalu. Bagaimana menurutmu, Lili sosok penguasa negeri yang kaya dan makmur? Sosok yang dianggap suci karena seorang ratu. Sosok yang bisa dikatakan bahagia dengan membentuk pemerintah dunia, serta kepalsuan dan kebohongan karena menyembunyikan abad kekosongan. Dan terakhir adalah sosok yang bisa dikatakan mewakili kebencian, kesombongan dan penghinaan dengan menjadi bagian dari 20 pimpinan kerajaan yang membentuk pemerintah dunia yang gelap dan penuh kepalsuan, serta menebarkan banyak penderitaan maupun diskriminasi di seluruh dunia dan coba ditutupi dengan dalih keadilan dan keseimbangan dunia. Inikah keadilan yang kalian katakan? Berlanjut dan kembali ke cerita spoiler. Saint Carlos Sangten Ryubito menangkap Putri Sirahoshi, namun dua komandan divisi bajak laut Yonko Mugiwara, yaitu Sai dan Leo, berhasil mengalahkannya serta menyelamatkan Putri Sirahoshi. Berlanjut, komandan revolusioner bagian barat, komandan Morley, berhasil membebaskan Kuma. Dan di akhir chapter, Imsama muncul dan berbicara dengan Raja Kobra. Imsama berkata, Lily, ucapnya. Kira-kira apa hubungannya ya Leo, antara Imsama dan Ratu Lily ini, yang pasti ya pasti terhubung, mengingat Ratu Lily adalah salah satu pendiri pemerintah dunia, yang didirikan 800 tahun yang lalu. Apakah Imsama ini sosok yang berasal di waktu yang sama dengan Ratu Lily? Jika benar, berarti Imsama memiliki umur yang panjang. Karena ratusan tahun telah berlalu, Leo. Apakah itu bentuk kekuatannya? Menarik. Dan ini mengingatkanku dengan foto yang diperlihatkan bersama Imsama pada chapter 908. Empat orang dalam foto-foto terpisah, tiga di antaranya terpotong dan ditusuk dengan pedang. Itu adalah Monkey Diluffy, Marshall Ditech, dan Syrah Hoshi. Yap, dua sosok penyandang D, yang mungkin saat itu diperkirakan Imsama, adalah sosok penyandang D yang akan meneruskan semangat Joy Boy, dengan dua jalan yang berbeda. Dan meskipun Luffy sudah menjadi nikah, sang warrior of liberation, atau pejuang kebebasan, Teach alias Kurohige, juga tetap tidak bisa dilupakan, sebagai sosok penyandang D, yang memang saat ini bisa dikatakan bersama dengan Luffy, berada di puncak lautan sebagai Yonko, dan Syrah Hoshi sebagai Poseidon, salah satu dari tiga senjata kuno. Ketiganya, yaitu Luffy, Teach, dan Syrah Hoshi, nampaknya seperti apa yang terjadi pada foto-foto mereka, akan dihancurkan dan dilenyapkan. Kemudian, foto seseorang yang terakhir, yang dibawa oleh Imsama, dan dipegangnya, adalah foto Nevertari Vivi. Apakah ini ada kaitannya dengan semua ini, Leo? Apakah justru, Imsama ini adalah orang yang mengenal baik Ratu Lily, dan juga Joy Boy, di masa lalu. Sehingga dia tidak ingin kedua sosok tersebut, terlahir kembali, dan diwariskan ke generasi yang baru. Atau bahkan yang lebih gila dan terdengar sangat liar, tapi siapa yang tahu, ini adalah manga buatan Oda Sensei. Segala sesuatu bisa saja dia buat, dan mengejutkan kita semua. Apakah Ratu Lily, justru adalah Imsama, seolah tidak ingin bertahta di Tanah Suci Marizoa, namun diam-diam menipu semua, dengan menduduki Singgasana, milik pemerintah dunia. Sangat pas dengan penggambaran, salah satu dari empat bunga Lily. Nah, bagaimana menurutmu Leo? Karena tambahan informasi spoiler dikatakan, sebelum diungkapkan, kepribadian dari dia, nampaknya Imsama, banyak diperdebatkan orang-orang, mulai dari tentang bentuk dan jenis kelaminnya. Mari kita lihat dan kita tunggu, kemunculan karakter tersebut. Dia hanya berupa bayangan atau siluet, jadi Kans Imsama pria atau wanita itu terbuka lebar Leo. Dan jangan sampai ya, semua ini tentang rahasia abad kekosongan, terhubung dengan sesuatu yang dikatakan dengan cinta. Janganlah, karena Oda sudah mengatakan kepada kita semua, tentang hal tersebut. Dan kabar terakhir, kembali, minggu depan libur, Oda Sensei kembali rehat sejenak. Saatnya drakor atau mantai, mumpung wanita-wanita One Piece, ada di laut. Ea, baik. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!